Sebelumnya, Polda Jawa Timur merilis sejumlah barang dan peralatan milik Dimas Kanjeng dalam usahanya melakukan praktek penggandaan uang. Barang-barang tersebut berupa jimat, bolpoin laduni, dan kantong ajaib yang disita dari padepokan taat pribadi. Sejumlah barang dan peralatan penggandaan uang ini disita petugas Ditres Krimumpolda Jatim dari padepokan Dimas Kanjeng dan para korbannya. Peralatan inilah yang selama ini digunakan taat pribadi menarik uang di padepokan. Barang-barang ini meliputi jimat atau rajah berisi tulisan Arab, minyak, bolpoin laduni, kantong ajaib berisi perhiasan ATM, dan uang pemancing. Semua jimat dan perlengkapan ini dijual di padepokan. Setiap pengikut yang ingin uangnya digandakan selain harus membayar mahar juga diwajibkan membeli alat-alat ritual ini. Untuk harganya bervariasi, antara 500 ribu hingga 1 juta setengah rupiah. Semua barang dan jimat ini lalu diletakkan dalam kotak kayu dan jika didiamkan dalam waktu tertentu, maka akan keluar uang secara goib. Selain menjual alat pengganda uang, taat juga mewajibkan pengikutnya membeli air putih jika tubuhnya ingin sehat. Namun setelah air putih diminum, kondisi korban bukannya membaik, malah tambah buruk. Seperti yang dialami Najmiah, asal Makassar. Jari-jari tangannya tiba-tiba menghitam pasca meminum air putih dari Dimas Kanjeng. Sudah habis ya? Saya sakit jadi mulai ketika mendapatkan kiriman air. Air apa namanya itu? Ya, air obat. Air obat katanya diminumkan kepada ibu ini. Setelah diminumkan, mulailah proses sakit. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menghimbau agar para korban yang merasa dirugikan tak perlu takut melapor. LPSK menjamin keamanan dan akan melindungi para saksi karena kasus ini merupakan kejahatan terorganisir. Nah di sini saya ingin menyampaikan bahwa LPSK menyatakan siap untuk memberikan perlindungan. Kalau ada pelapor atau saksi yang merasa terancang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyerukan agar masyarakat tak percaya begitu saja dengan isu penggandaan uang Dimas Kanjeng. Selain tidak mungkin, di Islam sendiri tidak ada literatur bahwa uang bisa digandakan. Kalau bisa menggandakan, mestinya secara logika, ya sudah uangnya sendiri saja gandakan, misalnya kan tambah banyak ya. Tapi mengapa kok ada orang setor uang? Saat ini sudah ada beberapa korban yang melaporkan dugaan penipuan. Mereka mengaku menyetorkan uang ke Dimas Kanjeng mulai dari 900 juta hingga 2 miliar rupiah. Bahkan ada korban yang menyetorkan uang 200 miliar rupiah sejak tahun 2014. Tim Liputan 10,000 uang senyata.